Tentik yang lebih kuat, tangannya dibuat dulu. Taruh di tangan saya. Buka. Kok bisa sih? Duduknya salah satu. Duduk yang mana? Di pinggir ini. Silahkan duduk. Saya sudah bersusah payah mencari tiga rambut-rambut. Di dalam nempeknya ada sesuatu. Anda buka. Di sini? Ya, di dalamnya. Kali ini saya berada di sebuah bengkel. Dan di sini saya akan menemui salah satu penyanyi cantik Indonesia untuk bereksperimen menggunakan perkakas dan alat-alat yang ada di bengkel ini. Dia adalah Rini Wulandari. Hai Rini. Hai. Nyasar? Enggak. Alhamdulillah enggak nyasar. Ya, kok bingung nih kenapa aku dibawain ke bengkel? Kenapa ke bengkel? Karena di bengkel ada mungkin ratusan kalau enggak ribuan barang yang bisa kita jadikan eksperimen. Aku pikir kita bakalan di resto atau di kafe. Di kafe. Beda. Oke. Beda konten. Oke. Silahkan duduk ke Rini. Terima kasih. Thank you waktunya untuk datang ke bengkel ini. Oke. Walaupun enggak ada hubungan dengan musik. Iya sih. Iya kan? Enggak ada hubungannya. Enggak ada. Tapi aku cewek mandiri sih yang ke bengkel sendiri kalau misalnya mobil kenapa-napa. Kenapa tertarik di dunia musiknya? Karena emang dari awal kan aku suka dinyanyi. Mamaku dulu tuh kenyanyi. Kalau papaku dulu basis kan. Terus satu keluarga emang udah darah musiknya tuh udah kental banget. Rini suka gunung atau suka laut? Suka laut. Kenapa? Tenang aja kayaknya ya. Ah oke. Apalagi ada airnya gitu ya. Berarti Rini lebih kuat kinesetik dan indera perasanya. Yang kedua lebih kuat indera penglihatannya. Saya penasaran coba sebuah eksperimen. Tapi bukan di sini. Di sini enggak ada pilihan. Banyak objek. Ikuti saya ya. Oke. Rini banyak objek di pojokan ini. Kenapa pojokan ini saya persembit lagi. Kalau di seluruh bengkel mungkin ada ratusan atau ribuan. Iya kan objeknya. Ini mungkin masih hampir mendekati ratusan kan. Banyak sekali objek di sini. Tangannya jangan di blocking di depan saya. Rini bisa begini ya di balik meja. Oke. Oke Rini pikirin objeknya. Objek tersebut bisa ada di sini atau bisa ditaruh di ruang ini? Jadi aku diajakin eksperimen. Mungkin mikirin barang apa aja yang ada di bengkel ataupun yang bukan di bengkel. Karena Rini orangnya kinesetik yang lebih kuat. Tangannya dibuat dulu. Taruh di tangan saya. Udah? Bersaya ya? Jangan bereaksi ya. Mineral buatan manusia. Mineral buatan manusia. Makhluk hidup. Mineral buatan manusia. Makhluk hidup. Oke. Buatan manusia objek yang kamu pikirin betul ya? Iya. Buatan manusia ya? Oke. Tangannya lagi. Oke. Jangan bereaksi ya. Ini objeknya. Bukan. Oke. Jangan kasih tau dulu. Iya. Pikirin lagi objeknya. Jangan bereaksi ya. Besi, kayu, plastik. Oh berarti bukan kunci inggris ya. Roda ini. Bukan. Kamu mikirin ini? Enggak. Fokus lagi. Tangannya jangan dibahas. Fokusin objeknya ya. Besi, kayu, plastik. Oke. Fokus ya objeknya. Dan dari tadi nebak, 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 gagal terus. Fokus ya. Kalau nggak work, nggak kerja lagi. Iya. Besi, kayu, plastik. Besi, kayu. Bukan. Ini? Bukan. Rini bisa beli di sini. Sebesar meja ini? Atau seperti meja ini besar? Bisa lebih besar, bisa sama. Oh, oke. Ini. Ini kan besar. Iya kan? Ini? Betul kan? Bukan. Tapi ini besar. Bukan. 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 Karena emang barang yang aku pikirin nggak ada di sini. Pasti akan susah mengembangnya. Jadi pas udah beberapa barang yang disebutin salah terus-salah terus. Ada beberapa persen. Aku mikirnya kayaknya Mas Romi salah terus. Kalau ini? Menurut saya objeknya sedikit lebih besar juga. Bukan. Bukan ini. Kok bisa sih? Kalau ini? Menurut saya objeknya sedikit lebih besar juga. Bukan. Bukan ini. Bukan. Tahu ini apa ya? Lampu. Lampu ya. Untuk pertama kali sebutin objeknya apa? Gitar. Yang keras? Gitar. Tadi tuh kayak ngeliat kanan-kiri. Kayak kanan-kiri, kanan-kiri. Ada nggak ya keselip gitar di sini? Dan kayaknya emang nggak ada. Apa yang ceket tadi? Gitar. Gitar. Perhatiin. Gitar. Gitar. Kok bisa sih? Gitar. Lihat tuh bayangannya G-I-T-A-R. Gitar. Iya. Tapi kalau misalnya nggak ada lagunya, nggak ketahuan ya. Itu tulisan gitar. Oh, luar biasa. Kok bisa sih? Aku tuh tadi mikirnya bentuk gitar yang ada di situ. Tiga sampai empat detik baru kayak, oh iya gitar. Itu emang aku lemot sih intinya. Keren. Gitar. Oh, mind reader. Karena Rini memiliki indera kinesthetik yang lebih dominan, maka untuk menembak objek apa yang dipikirkan oleh Rini, yang perlu saya lakukan adalah merasakan perbedaan tekanan di jari tangan Rini. Jadi yang perlu saya lakukan adalah menemukan cara yang unik untuk menunjukkan kepada Rini bahwa memang saya sudah mendapatkan kata gitar. Itu kenapa di saat saya berpura-pura menebak objek yang dipikirkan Rini, sebetulnya saya sedang menyusun objek-objek tersebut agar bayangan setiap objeknya membentuk kata gitar. Untuk lintas Imaji, thank you banget undang-undang Rini di sini. Benar-benar eksperimen banget. Ketauan deh kalau aku lemot untuk berekspresi, tapi I had a great time. Jadi thank you banget.